dulu nama saya mau diganti sama Mas Oma pasti Mas Oma lupa nah itulah waktu kita mau pulang semua kita sudah di bandara udah mau boarding gitu udah mau masuk pesawat dia ngilang marah banget saya tuh kalau nyanyi gak keliatan jawanya ya tapi kalau ngomong bluduk-bluduk soalnya sadar Mas mau dibayar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo take 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mirsa tentunya juga Forsa kita jumpa lagi di acara Bisikan Roma Bincang Asik bareng Roma kali ini datang bersilaturahim kepada saya beliau seorang artis penyanyi tapi ya buat saya gak asing mungkin buat anda juga gak asing tapuk tangan buat Trita Sugiarto Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bingung kabar apa ya baik mas maturnumun Alhamdulillah amin kira kira Rita Sugiarto yang panggil saya mas oma cuma dia doang ya mas oma dari dulu cuma Rita Sugiarto kenapa demikian Rita ini sejak remaja waktu menjelang masuk soneta saya cerita dulu dong waktu remaja ada seorang sahabat saya Sofian namanya Bang Haji Sofian Bang Haji Sofian memperkenalkan Rita Ji gue ada anak nih dari Jawa suaranya bagus coba tolong dilatih dididik gitu kan kira-kira gitu gak tau gimana lah pokoknya pernah tinggal di rumah kan betul akhirnya di rumah gitu kan ya belajar nyanyi segala macem segala macem suaranya bagus waktu di rumah ya dia kadang-kadang nyedain sarapan saya mas oma sarapan mas oke iya dong masak masak ya iya bikin roti bareng-bareng sama Mbak Vero dulu enggak enggak jadi makanya saya bilang bukan saya sama Rita ini udah seperti keluarga iya seperti anak sendiri seperti adik sendiri jadi pernah tinggal di rumah masak sediain makan gitu kan do eh nyapu juga mas oh nyapu juga kenapa 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 lah iya uang neng omah jawa nyapu masak masak tapi lucu loh mas dulu itu pernah sebelum saya diterima mas oma bergabung dengan Soneta Group itu mas oma tuh pernah ketemu dengan saya melalui almarhum Jufari oh Jufari waktu itu ada show kan mas di daerah Kebenjeruk mas oma masih sama Mbak Elvi dulu saya masih kecil oh ini rumah irama ya saya ngefan banget nih sama rumah irama terus mas oma nanya saya sempat nanya saya sepuk gue bukan bahasa Indonesia bahasa Indonesia dari mana dik mas oma liatin saya dong oke terusnya udah liat saya kan dari mana dik saya dari Semarang mas oma bilang jawab dari Malang bukan saya dari Semarang sampai detail gitu inget kamu ya saya inget mas sampai detail gitu dari Semarang dari Malang gitu ya ya masya Allah masya Allah itu jadi kenangan buat saya mas oke terusnya pada akhirnya Alhamdulillah saya dipertemukan sama mas oma rejeki besar buat saya Alhamdulillah sesuatu hal yang menurut saya ajaib pada saat itu oke karena kan dulu saya dari pop ya mas oke saya dari pop saya sempat ngeband juga di daerah saya kemudian saya ikut lomba-lomba festival pop singer saya 8 kali 7 kali menjuarai pop singer wuih 8 kali juara pop singer saya baru 1 kali tapi kan mas oma tingkatnya kan udah asian oh gitu tapi kalau 8 tingkat daerah sama juga tingkat Asia mas 8 itu campur-campur ya ada popnya kemudian ada keroncongnya ada dangdutnya sempat juga saya ikut seriosa juga wuih seriosa seriosa juga jadi semuanya udah dicoba mas masya Allah dan salah satu pemirsa jangan salah ini gak disebut nih beliau juga pernah juara kiro ah iya masih kecil dulu alhamdulillah pernah dia kori ah juga ini terima kasih alhamdulillah terus-terus pindu aku tanggung kamu tanggung ini boleh mas boleh bismillahirrahmanirrahim terus gak nyangka saya tadi didatengin sama itu waktu saya nyanyi ada event 17 Agustus di sebelah tempatnya tante waktu itu saya masih jalan-jalan aja masih vocation ke Jakarta tante apa tante saya yang di Menteng Wades yang mas oma pernah dateng iya iya lupa lupa ya iya terus waktu saya disitu nyumbang lagu tiga hari selanjutnya itu Pak Haji Sofian tadi nemuin saya mas oke jadi Pak Haji Sofian itu tau saya karena waktu itu nonton saya ketika saya nyumbang lagu makanya tau iya ini anak suaranya bagus gitu kan oke iya terus waktu saya ditanya Rita mau gak saya saja ke oma ha gak salah saya bilang gitu kan mas oma irama ya bener Pak Haji iya ini ini bohong apa enggak sih gitu saya pikir gitu waktu itu belum oma irama masih oma irama masih oma irama eh bener yaudah kamu naik motor sama saya ya besok boncang naik motor mas wah bener nih diajak ke kebun baru begitu saya masuk lihat mas oma wah alhamdulillah berarti gak bohong Pak Haji terus ya Allah mas saya kaget saya seneng banget lah kayak kalau orang jawa bilang kayak ketiban pulung pulung apa tuh pulung itu apa ya kalau di Jakarta apa ya ketiban daru jadi dapat rejeki besar lah oke ketiban pulung ya saya ketemu mas oma kemudian diterima menjadi pasangan duit itu sesuatu yang hal yang tadi ya tidak pernah mimpi gitu tiba-tiba terjadi ya saya memang sudah nge-fan berat sama mas oma pernah kali sekali dua kali ngimpi loh belum pernah ngimpi mas yang ada fakta gitu loh fakta saya memang bener-bener nge-fan meskipun dulu belum di dangdut ya tapi saya udah nge-fan berat sama mas oma mas oma dulu kan masih gondrong ya kan lagu yang saya kagumi dulu berkelana dalam aku berkelana siapa yang tahu kemana kau pergi geng-geng gitu ada cerita-cerita kamu yang kayak tadi itu perjalanan pertemuan kita soal malang semarang itu kamu begitu lekat begitu kuat ingatan kamu ya nah saya kepengen gali lagi kira-kira banyak yang saya juga lupa seperti apa gitu sampai ke soneta gini 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 artinya pengalaman-pengalaman Rita Sugiarta Sugiarta dulu nama saya mau diganti sama mas oma pasti mas oma lupa nah itulah do kenapa mas coba kamu namanya saya ganti Rita Hararit inget gak mas inget gak oke oke saya ingat itu inget kan bukan ada bintang film bintang film Hararit belakang itu itu kalau gak salah pemain The Ten Commandement ya perempuannya itu pakai Hararit siapa itu Hararit gitu kan karena Rita kalau Rita Hararit kan keren sebetulnya keren ini namanya itu saya juga seneng mas oma diganti Hararit cuma sudah terlanjur ada Sugiartonya gitu loh gak Sugiarto juga sebetulnya sorry ya saya punya driver namanya Rito mestinya yang yang pas Sugiarto tuh dia Rito Sugiarto kamu Rito Sugiarto itu yang mestinya ya makanya saya sering panggil Rito itu Rito Sugiarto itu baru pas Rito Sugiarto oke Rito Sugiarto sekarang ya kamu yang masih banyak cerita kan kamu supaya pemirsa tahu bahwa banyak hal-hal yang teman-teman Forsa terutama ya penggemar Anda penggemar kita sonetai juga para penikmat musik karena Anda ini punya banyak kelebihan di mata saya dan di mata Forsa dan di mata para pengamat musik ya kelebihan Anda itu buat saya Anda punya tipe vokal yang lantang ter gitu lantang punya vibrasi yang khas juga terus punya teknik vokal juga yang khas seperti contoh banyak orang bertanya sama saya Bang Haji Rita Sugiarto itu Sugiarto kalau nyanyi gak kelihatan jawanya ya tapi kalau ngomong beludak beluduk tapi begitu dia nyanyi jawanya hilang soalnya sadar mas mau dibayar gak kan misalnya kamu nyanyi gak misalnya lagu kamu apa ya lagu kamu kan banyak banget itu ya misalnya ayo orang asing dari mana dari mana kan gak gitu dari mana dari mana biasa kan saya belajar mas Oma gak kalau bicara kamu kan beledak beluduk itu bagaimana bagaimana gitu karena kalau kalau nyanyi itu saya kontrol mas jadi seperti misalnya D jangan sampai D tapi D gitu terus heran heran gitu gak heran bukan heran tapi heran kan gaya mas jadi dilatih ya jadi saya latihan sadar gitu kalau nyanyi saya sadar kalau pas ngobrol ini gak sadar mas lepas kontrol jadi kedebak kedebuk lagi tapi sekarang gak parah loh dulu parah gak mas ya parah banget mas Oma aku udah pelet belet tapi begitu nyanyi gak begitu nyanyi gak kalau kenangan saya sama kamu ya sering ngomelin kamu oh iya paling kenyang saya diomelin sampai sekarang saya udah punya anak diomelin terus saya salah pake baju nih itu kenapa ambil selendang kalau gak gak jadi nyanyi pernah di Filipin gak apa-apa ceritanya di Filipin pernah kita ini udah selesai sebelumnya saya cerita Rita ada cerita lucu juga ingat untuk ke Filipin kan waktu itu kita mau festival ASEAN ASEAN festival pop song yaitu negara-negara Asia yang lagunya terpopuler di negaranya masing-masing gitu kan yang lagunya populer di negaranya masing-masing dikirimlah ke Filipin untuk difestivalkan ada prinsip-prinsipnya lucu itu apa kamu termasuk disitu apa enggak begitu begitu sampai hotel itu hari itu juga kita harus ke gedung untuk soundcheck saya udah masuk kamar segala macam kan udah makan segala macam kira-kira sore gitu turun kan ke bawah saya pikir anak-anak nih Soneta Group udah di kamar masing-masing udah siap-siap untuk berangkat karena sebelumnya saya kasih tau udah jam sekian kita soundcheck begitu saya turun itu grup masih di lobby kopernya masih ada disitu ini kita mau ke gedung mau soundcheck masa belum ke kamar belum lanjut ayah apa kita berangkatnya ya makan dulu belum makan lu pernah makan ya kenapa gak minta ngomongnya gimana itu saya ingat ya makan ngomongnya gimana ini di Filipin nih diulang itu oke sekarang gini kamu ke kamar masing-masing angkat itu telepon cari restoran dan macem-macem minta chicken rice yang macem-macem eh disini kan banyak makanan enggak-enggak minta chicken rice oke enak disini chicken rice kan berapa hari kita disana tuh pagi chicken rice siang chicken rice malam chicken rice chicken rice terus nama itu peristiwa lucu waktu disana nah waktu kita mau pulang semua kita sudah di bandara sudah sudah boarding ya udah mau boarding itu udah mau masuk pesawat dia ngilang marah banget saya tuh masa mau maki-maki saya ya sekenyang-kenyangnya udah mau boarding ngilang terus kenangan-kenangan kamu sama soneta lah yang orang pengen denger Forsa pengen tahu kayak apa sih kenangan seorang Rita Sugiharto di soneta awal-awal waktu saya di soneta itu saya merasa insecure saya cemas merasa minder merasa takut ada pernah satu show dimana saya lupa mas Jawa Timur ya lupa saya di Jawa Timur saya tuh takut banget untuk tampil mas sampai ada hujan begitu ada hujan mudah-mudahan seunya gak jadi gitu bener serius nih saya gak bercanda ya Allah mudah-mudahan gak jadi hujan terus terus deh biar gak jadi so saking takutnya saya tampil mas jahat banget serius untung saya gak tau waktu gue umulin lagi saya berani ngomong baru sekarang baru sekarang mas tapi ada perasaan seperti itu saya merasakan hal seperti itu pada saat itu terus gak tau hujannya berhenti mas jadi show saya kalah doang kalah manjur dia minta terus hujan gue minta berhenti berhenti terus sampai gitu ya sampai seperti itu perasaan saya pada awal-awal waktu saya mendampingin mas Oma saking ya Roma Irama kan udah besar banget saya masih aduh masih gak dapat banyak kan dari pop ke dandut tuh banyak hal yang yang harus saya pelajari jadi saya merasa ketakutan yang sangat luar biasa mas Oma gak ngerti kan luar biasa itu untung kamu ceritanya sekarang iya saya tahan berapa tahun berarti mas pulang tahun saya baru ngomong mas baru sekarang saya ngomong mas kalau kamu cerita saat itu saya dimarahin enggak kenapa kamu doain jelek gitu ya doamu gak makbul paling itu bener saya rasakan mas awal-awalnya seperti itu ada pengalaman pengalaman lain paling faktur rekaman aja saya tuh kalau sama mas Oma itu kalau rekaman itu memang harus ada persiapan khusus ya pertama saya harus mempelajari lagunya dengan maksimal tapi waktu saya rekaman tuh rasanya tuh saya udah bagus gitu loh udah pede ini pasti bagus kayak waktu lagu Orang Aseg mas hai orang asing dari mana dari mana asalmu gitu kan tapi mas sama Duk kurang lenyaplah kesepian sejak kehadiranmu Duk kurang Duk besok diulang lagi ya oke jadi gini sampai yang terakhir sekali kita rekaman Tulus Hati Tulus Hati Luhur Budi itu recover lagu apa dulu andai begitu juga setelah dulu rekaman kita kan terus berpisah sekian puluh tahun gak pernah rekaman lagi rekaman lagi kemarin tuh lagu Tulus Hati Luhur Budi ya oke saya bilang Duk kamu rekaman aja saya ada kesibukan rekaman kan dia sendiri udah Duk udah sambon gitu kan begitu saya denger ya kayak itu tadi ulang Duk 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 kenapa mas kamu nyanyinya kurang lembut yaudah deh mas kapan mas masuk lagi ya jadi kayak dulu lagi rekaman artinya begini bahwa dari dulu mungkin kamu tau ya saya saya kepingin orang yang membawakan lagu karya saya saya kepingin sesuai sekali plek dengan bagaimana kalau saya menyanyikan itu misalnya gitu karena setiap orang punya gaya sendiri termasuk kamu pastinya punya apa sendiri ya punya teknik sendiri untuk membawakan sebuah lagu mungkin saja selama itu kamu nyanyi sudah bagus menurut versi kamu kalau saya katakan tidak bagus bukan berarti gak enak bukan bukan berarti tidak bagus kalau saya bilang Duk ngulang bukan berarti kamu jelek tetapi belum mendapatkan apa yang saya mau gitu kan beda saya maunya pada pada katakanlah lirik ini harusnya gayanya seperti ini bukan seperti kamu padahal kamu membawakan saya maunya begini menurut kamu enggak menurut saya begini nah itulah yang membuat saya bahkan bukan hanya pada menyanyi misalnya pada pemain mandolin pada pemain gendang pada pemain suling kamu main begini pertama main main enggak gue maunya begini bukan berarti dia jelek jadi apa ya sense of sense of music itu ternyata emang kita berbeda nah disini di soneta saya mau mulai dari vokalis sampai kepada pemain musik itu harus senyawa senafas satu karakter nah kayak gitu lah kira-kira jadi sekali lagi ketika kamu saya suruh ulang 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 bukan tidak bagus tapi saya seneng mas ternyata hasilnya kan meledak mas begitu saya seneng tapi karena keinginan kamu belum sama dengan keinginan saya oke setelah kita berpisah saya kamu kamu sempat mendirikan sebuah grup Jekta 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 iya kalau gak salah sama Mara Karma Mara Karma Alik Ababil Alik Ababil Alik Ababil Tomi siapa? ada Tomi ada banyak lah oke oke masya Allah dan ternyata Rita Sugiharto ini juga bukan hanya pandai menyanyi belum juga pandai mencipta lagu diantaranya Jekki terus pacar dunia akhirat ya terus halo dangdut mas halo dangdut banyak lagu-lagu Rita Sugiharto ini Sakinah yang saya ingin tanya sama anda bagaimana anda mendirikan musik grup musik terus menciptakan lagu-lagu pengalaman anda coba diceritakan pasti terutama Forsa pengen tau banget ya waktu itu kan saya izin sama mas Oma untuk pengen mandiri ya mas ya ya walaupun berat banget bisa gak sih saya mandiri karena kenapa biasanya saya dibuatkan lagu sama mas Oma bagus musik udah siap semuanya semuanya serba siap tiba-tiba saya harus mandiri saya harus berjuang mampu apa enggak bisa naik apa catuh saya terpaksa saya bikin lagu mas saya coba lagu bikin lagu Jekki dan lain sebagainya saya coba ya Allah gak taunya begitu saya panggil karma panggil karma ini aku punya lagu kayak gini dia menyambut baik mas oh bagus kayaknya enak ini mbak Rita terus alik ababil yaudah kita bikin bentuk deh bentuk grup deh top-top semua tuh saya pilih mas saya pilih-pilih ya otong mas oma tau kan otong keyboard masya Allah masya Allah Allah almarhum almarhum Allah maafir lahum terus kita sepakat untuk bentuk grup kita namakan Jekta Group sama Bang Jekki juga almarhum saya bikin lagu ada berapa lagu yang pertama tuh saya mencoba bikin kurang lebih 10 lagu nih mas oma saya bikin sendiri tuh mas mau jelek mau bagus mau enggak pokoknya saya nekat pokoknya bagus pokoknya nekat aja mau jelek mau bagus mau jelek mau bagus pokoknya bagus mau jelek mau bagus pokoknya saya sudah harus harus berani lah mas harus nekat terus kenapa kamu gak lanjutkan itu Jekta itu lalu pada saat itu kan begitu Jekta meledak itu naik daun dia masih namanya booming ya Karma mungkin pengen berkibar lebih lebih luas lagi Karma bikin grup sendiri iya Karma ngiringin abis ini sedangkan di dalam grup kan ada aturannya Alik juga naik daun akhirnya dia bikin sama penyanyi yang lain gitu tapi kita masih tetap baik-baik aja iyalah masih tetap baik-baik aja gitu ya akhirnya artinya begitu Almarhum Marakarma Alik bikin grup Alik Kababi pada bikin grup semua mereka pada berhasil Alhamdulillah sih keluar dari Jekta itu mereka pada punya nama lah ya tadi kamu udah bilang perjuangannya berat mendirikan grup harus bikin lagu sendiri tapi ternyata itu kan telah mengapa membina kamu ya proses itu telah menempa kamu iya untuk menjadi seorang penyanyi yang ya katakanlah punya punya experience punya pengalaman bikin grup sehingga kamu tahu suka duka punya pengalaman bikin lagu semua penyanyi ada satu obsesi ada satu yang ingin dituju kira-kira apa yang kamu next ke depan tuh pengennya seperti apa seorang Rita Sugiharto obsesi yang belum tercapai itu apa karir ini saya saya tuh tidak mulu-mulu tapi saya ini serius tapi gak ngoyo gitu yang diharapkan ngoyo itu apa yang ngoyo tuh maksain diri maksain untuk apa misalnya maksain diri itu maksudnya misalnya dalam 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 satu tahun ini saya harus harus rekaman sekian lagu kalaupun gak dapat lagu maksain lagu jelek juga dihantam aja gak begitu jadi saya bener-bener saya memilih lagu yang keren saya memilih aransemen yang bagus seperti itu selama ini saya lakukan mas apa yang ingin kamu capai yang sekarang ini belum tercapai kira-kira itu yang saya maksud sebagai seorang penyanyi apa gitu yang saya kepingin begini yang sekarang ini belum apa itu ya pengen langgang kemudian setiap tahun ya insyaallah harus ada single-single gitu supaya gak ada target tertentu misalnya gak saya gak pernah target-target yang penting saya serius saya fokus saya milih lagu yang bagus saya nyanyi yang bagus itu aja mas oke pernah saya kenalkan kakak anda Mbak Ning Sih Mbak Sih Mbak Sih Sih doang namanya Mbak Sih Sih Istwi Kiarsih nama panjangnya dipanggilnya Mbak Sih Mbak Sih saya kenal banget saya kenal banget sama Mbaknya ini Mbak Sih punya kenangan banyak sama Mbak Sih beliau apa kabar sekarang Alhamdulillah mas baik Alhamdulillah juga saya kenal baik dengan Ibu Nda Rita ini saya Ibu Ibu Sunarti sudah almarhum sudah almarhum ya ayah apalagi lebih dulu ya sudah oke kalian berapa keluarga itu saya tujuh bersaudara mas tujuh bersaudara saya nomor empat kamu nomor empat masih ada semua ada yang sudah gak ada dua orang dua orang gak ada kakak yang pertama sama adik saya Ratna Sugiyarto oke saya terkesan sekali ketika dia punya anak dikasih nama Soneta ya betul iya betul Sonet saya terkesan waktu itu artinya berarti Soneta itu memang sesuatu banget buat Rita Sugiyarto itu terkesan banget saya Sonet itu ada-ada satu satu kesan buat saya bahwa kamu tuh memberi nama anak Soneta itu buat saya sesuatu ya kamu betul-betul menghargai mensyukuri Soneta itu oke ada lagi ya kira-kira yang kamu ingin sampaikan khusus secara pribadi kamu sebagai Rita Sugiyarto khususnya kepada teman-teman Forza ini Forza ini luar biasa iya Forza Mereka itu Mereka itu selain setia sama Mas Mas ya dengan Rita Sugiyarto juga pastilah karena kamu Soneta halo Forza enggak sehat semuanya karena Soneta itu enggak pernah ada apanya ya misalnya teman-teman kita yang sudah mendahului semuanya formasi pertama sudah meninggal tapi mereka tetap eksis di hati Forza gitu termasuk kamu Rita Sugiyarto Soneta saya rasa secara psikologis pada teman-teman Forza itu kayak gitu lah ada enggak yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman Forza iya Forza saya terima kasih selama ini sudah setia dengan Soneta otomatis ya Rita ikut juga dong berarti terima kasih mudah-mudahan Forza semakin hebat semakin kompak semakin setia dengan Soneta Group teman-teman Forza dan Pemirsa itulah kira-kira bincang kali ini dengan Rita Sugiyarto bukan Sugiyarta bukan Hararit ya keren itu Haya Hararit orang itu itu bintang itu namanya Haya Hararit jadi Rita Hararit boleh-boleh Masa boleh I like it Rita Hararit oke Pemirsa terima kasih banyak atas perhatiannya insyaallah sampai jumpa di lain kesempatan Wallahul mu'afiq rahmat warik billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh w entering bila murid w will ב� kim w w w w